Selain saudara, Pondam Jaya telah menetapkan anggota PAS Pampres dan dua anggota TNI lainnya sebagai tersangka dalam kasus penkaniayaan warga hingga tewas. Dan Pondam Jaya menyebut sebenarnya ada dua orang yang menjadi korban penculikan. Komandan Polisi Militer Kodam Jaya, Kolonel Irsyad Hamdi B. Anwar menyebut selain Imam Mashkur ada satu orang lain yang juga diculik. Namun satu korban ini dilepas karena mengalami gangguan kesehatan cukup berat dari hasil penyelidikan ketiga tersangka berasal dari satu wilayah yang sama. Meski pelaku dan korban tidak saling mengenal ketiga tersangka mengetahui aktivitas komunitas yang diikuti korban. Pondam Jaya memastikan tidak ada impunitas atau pembebasan dari hukuman bagi ketiga pelaku. Jika terbukti prajurit TNI yang melakukan pelanggaran pidana dapat dijatuhi hukuman berat. Jadi korban, satu juga korban yang diculik sebenarnya yang diculik itu dua orang. Tapi yang satu dilepas. Dilepas di sekitar tol Cikes atau ya di sekitar tol Cikes itu dia dilepas. Karena mendapati korban ini sudah kondisinya agak nafasnya sudah susah. Karena ketakutannya akhirnya korban yang satu dilepas. Nah itu juga kita periksa sebagai saksi.